Paling ngeselin kemarin gue dapet Undangan kawinan mantan Gue buka, ngeselin tau gak apa? Itu yang pop up tau gak lo? Yang kayak mukanya dia tuh dateng gitu Yang pas dibuka, bluk gitu kan Bikin orang kaget tau gak? Gitu kan? Goblok lo gitu Semua orang tuh kenapa sih Begitu kita pada level usia tertentu Semua orang tuh nanya gitu Kapan nikah? Nyokap gue terutama Nyokap gue di setiap kesempatan tuh selalu ngomong Kalo dulu tuh enak kontekstual Kalo lagi ke kawinan resepsi saudara gue Dia ngeliat mempelai Dia ngeliat gue, dia bilang Kamu kapan kayak dia? Kapan nikah? Udah Sekarang random banget Gue lagi sakit gitu Ma minta obat dong Iya ini obatnya makanya Kamu kapan nikah? Di setiap kesempatan gitu Kemarin nih premiere film single Gue dateng sama pacar gue Nyokap gue dateng sama bokap Eh gapakabar kamu Kalian kapan nikah? Gitu Ya Allah di depan orangnya langsung Dan semua orang juga ikut-ikutan Gue naik gojek Depan gue nih mas-mas gojek ini bilang Mas kapan nikah? Mas dia ikutan juga Lo tuh dia buka topengnya nyokap gue Lo main dik 10 juta sebulan deh bilang Pressure-nya tuh gede banget Wartawan nanya Mas Radit, kapan mas Radit nikah? Gue saking kesel ya Gue selalu jawab Juni Gue pikir mereka jadi Jadi yaudahlah Jadi menjauh gitu kan Malah diberitain Lari dia-dika menikah Juni Bokap gue telpon dari Jambi Papa baca koran nih Kamu mau nikah ya Kenapa papa gak diundang? Gak mungkin lo gak diundang Lo berapa gue? Kebanyakan ngegojek sih gitu kan Dan gue ngerasa ya bahwa Bahwa kadang orang bikin resepsi tuh Keterlaluan banget gitu Ngebuat iri dan dengki gitu loh Ada lagi temen gue bikin resepsi pernikahan Kemarin di Balai Sarbini situ ya Dekat-dekat situ Dia bikin Dia nih anak dugem Dia bikin free flow heneken Beer Di pesta kawinannya dia Gue dateng Gue ngeliat gila Bener-bener bir dibuka gitu Yang dateng kan gak cuman anak-anak muda Ada kakek-kakek Ada nenek-nenek gitu Kalau mereka mabuk gimana gitu kan Gue yang anak panti jompo manal Gitu kan Yang paling ngeselin kemarin gue dapet Undangan kawinan mantan Gue pulang ke rumah tuh Hawa udah gak enak tuh Di atas tempat tidur gue ada satu undangan Warna gold gitu Gue buka Ngeselin tau gak apa Itu yang pop up tau gak lo Yang kayak mukanya dia tuh dateng gitu Yang pas dibuka Blek gitu kan Bikin orang kaget tau gak Gitu kan Goblok Gitu Gue potekinnya palanya Gue tanya sama temen gue Gue mendingan dateng gak Dia bilang Radit Lo jadi harus jadi orang yang dewasa Kalau misalnya lo diundang kekawinan mantan lo Itu artinya dia udah move on dari lo Dan lo harus menunjukkan sikap yang sama Oke Gue bikin Dia tau kalo gue udah dewasa Jadi sebelum gue dateng kekawinannya Gue pake jazz yang paling mahal Pake kemeja paling bagus Pake sepatu paling rapi Bawa samurai paling tajem Siapin alibi buat di pengadilan Gue dateng Gue dateng masuk ke sana gitu Dan kawinnya tuh gede banget Megah banget Terus ada amplop-amplop tau gak Gue masukin amplop gue Dalamnya duit monopoli Mampus Buat bantuin dia beli hotel di Beijing Yang merah-merah itu Mampus Gue dateng gitu Terus ada prewet-prewet Foto-foto prewet Ya kan ada yang nunjuk-nunjuk langit Gitu kan Ada yang naik sepeda Ada yang naik motor Harley Gak pake helm Demi cinta melanggar hukum Gue dateng gitu Gue ngantri Orang-orang makan Makanannya enak-enak lagi Ada Norwegian salmon Di pojok gue datengin Gue gencingin Mampus lo Mampus lo Dateng ke WC-nya Gue jongkok di WC-nya gitu Biar ada bekas kaki Balas dendam itu Kampungan banget ya Gue dateng gue ngantri Gue salaman sama si kampret Lo tau gak dia bilang apa Radit Lo kan bisa main gitar gitu Mau gak lo mainin lagu Buat kami berdua Tau gak lagunya apa Someone Like You Gue disuruh main gitar sama si kampret Nih mainin Nih mainin Nih mainin Tapi demi kedewasaan gue Gue mainin tuh lagu Dan tau gak Ini buat temen-temen yang lagi mikir Yang mau dateng ke kawinan teman teman atau enggak Itu leganya luar biasa Gue pulang dari sana Gue menjadi orang yang baru Gue kayak lahir kembali Tapi problemnya adalah Dia ngasih suvenir kawin Lo gak suvenirnya apa Mukeng ada muknya dia berdua Gue baru pindah ke rumah baru Dan gue gak punya cangkir Jadi tiap gue bangun tidur Aduh bahagia hidupku Mampus gue udah kawin lagi deh Kick Kick Hey Hey Terima kasih telah menonton